Dagi informasi berikutnya, pemirsa setelah 8 tahun menjalani hukuman dari Fonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan menggunakan kopi Sianida. Jessica Kumala Wongso akhirnya bebas bersyarat pada minggu 18 Agustus 2024. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 ini menjadi kontroversi sejak awal hingga memantik perhatian masyarakat. Bahkan diangkat menjadi film di salah satu platform film berbayar. Minggu pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Jessica Kumala Wongso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta. Jessica tampak melambaikan tangan ke arah awak media. Jessica Kumala Wongso kemudian dibawa oleh mobil lapas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Pemasyarakatan untuk mengurus administrasi status bebas bersyarat. Ya, Jessica Kumala Wongso per 18 Agustus 2024 bebas bersyarat dari pidana penjara dalam kasus pembunuhan terhadap wayan Mirna Salihin pada Januari 2016. Menurut Bijen PAS Jemen Kumham, hak pembebasan bersyarat kepada Jessica Kumala Wongso sesuai dengan Peraturan Menkumham Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022. Selama menjalani pidana, Jessica juga disebut telah berkelakuan baik. Pada sistem penilaian pembinaan narapidana, Jessica mendapat total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Tapi, jujur saya katakan memang saya sudah dengar-dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat petangkan bahwa dia dibebaskan. Sebelumnya, Jessica dinyatakan terbukti bersalah atas kematian rekannya, wayan Mirna Salihin. Jessica ditahan sejak 30 Juni 2016. Kemudian pada Juni 2017, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi. Setelah itu, Jessica menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta. Jessica tercatat menjalani hukuman selama 8,5 tahun. Jessica Kumala Wongso kemudian dinyatakan bebas bersyarat. Meski demikian, Jessica harus menjalani wajib lapor dan pemimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara hingga 27 Maret 2032 mendatang. Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan menyebut bebasnya Jessica sudah sesuai ketentuan, karena sudah menjalani hukuman 2 per 3 dari vonis 20 tahun penjara. Ia menampik bahwa bebas bersyarat Jessica ini karena beredarnya film Ice Cold, Marder, Kofi, dan Jessica Wongso yang tayang di Netflix September 2023 lalu. Ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Tembaga Pemasyarakatan yang baru diatur. Yang bersangkutan telah menjalani setengah atau 2 per 3 ya, tapi dan dia telah ada syarat-syarat berkelakuan baik, kemudian dirapatkan di lapas itu bahwa dia mempunyai persyaratan untuk itu. Jadi banyak, siapapun narapidana yang telah menjalani setahanan di LP ya, setengah atau 2 per 3, dan yang bersangkutan bisa bebas bersyarat, itu banyak sekali lagi. Itu aturannya di Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ya, maupun di PP yang telah diatur untuk turunan dari pemasyarakatan warga binaan. Jadi karena yang bersangkutan dihukum 20 tahun ya, misalkan kemudian telah jalanin 10 tahun dan diatang berkelakuan baik, maka yang bersangkutan bisa menjalani bebas bersyarat. Sementara itu Jessica mengaku belum tahu rencana ke depan akan seperti apa. Ia akan menikmati kebebasannya dengan jalan-jalan terlebih dahulu. Doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak edekasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya, semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atur supportnya yang sudah datang ke sini, meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Saya untuk nanti malam saja, saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain, dan harus apakah saya akan melakukan itu atau tidak. Saya belum terpikir, karena saya masih baru keluar, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu. Biar saya healing dulu, sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Meski sudah bebas bersyarat, namun tim kuasa hukum tetap akan mengajukan upaya peninjauan kembali, karena menilai ada yang tidak sesuai dengan yang terjadi dari kasus pembunuhan kopi Sianida. Kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati keputusan pengadilan, karena itu sudah ikrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalan. Sejumlah kalangan menilai upaya PK tetap harus dilakukan, karena peradilan terhadap kasus, kasus Jessica ini dipandang sebagai peradilan sesat, sebab tidak ada bukti material dalam kasus tersebut. Mantan Hakim Asep Iwan Hiriawan bahkan menyebut kasus Jessica ini mirip dengan saka tatal dalam kasus Vina Cirebol.